A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladhi biyadihil mulku, wa huwa ala kulli shay'in qadir Alladhi halaqal mawta wal hayata, liyabaluakum ayyukum asanu amala, wa huwa al azizul ghofur Indahnya bacaan Quran dari Arsela Awliya Nuramadhani atau yang sering dipanggil Selah Selah adalah salah satu santri rumah Quran Bandung yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah Sejauh 400 km, Selah harus terpisah dari keluarga dan memilih bermukim di rumah Quran Untuk mengejar cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran yang nantinya bisa memakaikan mahkota dan jubah untuk kedua orang tuanya tercinta Mulianya cita-cita gadis 18 tahun ini Namun sayang, rumah Quran tempat yang menghafal Al-Quran belum memiliki bangunan sendiri Sebanyak 120 santri harus bergiliran menggunakan fasilitas Masjid yang digunakan pun, masjid milik warga yang digunakan bersamaan Selain itu, 19 santriwati yang mukim di asrama yang masih menyewa harus berdesakan karena sempit dan hanya memiliki dua toilet Kita ada 19 orang, jadi kita di asrama itu saling mencukupi tempatnya Tempat tidur kita juga, di sana juga tempat kita melakukan aktivitas, di sana tempat kita tidur Dan juga karena sedikitnya kamar mandi, jadi kita sering mengantri dan juga kita sering mencuci di sana Dan sangat menghabiskan waktu untuk pergi berangkat menghafal Kondisi saat ini, rumah Quran Indonesia untuk kegiatan-kegiatan pesantren Tafid Quran sendiri Tempat-tempat yang kita adakan kegiatan program pesantren Itu ada sekitar 6 tempat, tempatnya 6 rumah Di mana 6 rumah ini kita kontrak untuk kegiatan-kegiatan pesantren atau kegiatan santri-santri menghafal Al-Quran Untuk santri saat ini, ada sekitar 120 orang 20 orang santri laki-laki dan 100 orang santri perempuan Dan semua menempati dari 6 tempat tadi yang kita kontrak untuk kegiatan pesantren Tafid Al-Quran Untuk saat ini, dengan fasilitas yang seadanya ini tentu saja ada kendala Salah satunya adalah terkendala tempat Baik itu tempat asrama karena terbatas sehingga satu rumah itu dalam 2 kamar atau 3 kamar dihuni oleh 24 sampai 26 orang Kamar mandinya ada 2 sehingga tentu saja sangat terkendala untuk kegiatan santri sehingga terhambat Yang keduanya kegiatan menghafal pun memang saat ini kita menggunakan fasilitas yang ada di masyarakat, di masjid Ataupun di tempat yang kita punya Kebanyakan di tempat masyarakat yang ada Kendalanya tentu saja ketika masyarakat ada berkegiatan lain ya kita kegiatannya terhenti Karena kita berkolaborasi dengan masyarakat menggunakan fasilitas yang ada di masyarakat Ya harapannya ke depan kita punya pesantren mandiri, tempatnya sendiri sehingga santri lebih fokus Tidak harus berpindah tempat ke tempat-tempat yang lain Sahabat, mari muliakan para penghafal Al-Quran dengan membangun wakaf rumah Quran Berikan kenyamanan bagi penghafal Al-Quran Dan semoga kita bisa mengagumkan Allah dengan cara memuliakan para penghafal Al-Quran Terima kasih telah menonton!